hai 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 Assalamualaikum dan selamat siang jumpa kembali di channel Mas Fiyah ya selamat saya ucapkan selamat menonaikan ibadah puasa di tahun ini di hari ini ya Hai nah kali ini materinya apa teman-teman membuat gamis Hai memecah pola gamis ya pola gamis seperti ini keceh pola gamis seperti ini ya Nah seperti ini saja gampang Hai untuk memecah pola gamis seperti ini Ibu harus tahu cara ukur harus tahu cara membuat pola dasar gamis ini sebenarnya cuma potongan bawahnya modelnya A saja cuma kita kreasikan sendiri kita potong sendiri polanya sendiri-sendiri ya seperti itu nah jadi ini rompi biasa dibuat rompi biasa gitu ya terus dalamnya ini apa dalamnya ini gamis pola dasar gamis terus disambung satu bagian sini Nah untuk membuat pola membuat baju seperti ini harus tahu harus paham cara membuat pola dasar jahilu kalau tidak bisa membuat pola dasar memecahnya sangat susah ya nanti saya ajarin dari awal sampai akhir sampai cara jiplak tapi ingat videonya jangan di sekip kalau di sekip tidak dapat materi secara utuh ya teman-teman ya harus di lihat dicatat diingat ya sambil praktek apalagi melihat materi melihat videonya itu sambil praktek pasti bisa ya tidak mungkin tidak bisa nanti terus di screenshot ditanyakan bagian mana yang kurang paham begitu ya Nah untuk bisa membuat pola dasar nih A sambungan ini ya ini ya sambungannya dasarnya sama ini cuma di tali yang ibu perlukan hanya ukuran ya pertama ya pertama dicatat bolpeng diingat ukuran gamis dengan teori masbyan itu apa saja satu panjang baju ya setelah panjang baju ya setelah panjang baju ya setelah panjang baju diukur lebar pundak ya lebar dari pundak satu panjang baju dua lebar pundak dicatat ya sambil dicatat ya terus setelah pages 10 bebas lebar 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 pehlar ketiga MP3 panjang dari lengan ya panjang lebar setelah panjang lebar les jadar ya lingkar jadar kalau baju gamis seperti ini kan lingkar jadar seperti ini dari ukuran pas ditambah lima eh ditambah enam boleh boleh ditambah delapan boleh ditambah sepuluh boleh untuk kelonggaran itu tergantung kita itu harus interaksi antara pelanggan dan kita ya untuk untuk penambahan dari ukuran pas nanti materinya saya ukur matangnya saja supaya gampang untuk nyiplak terus sesudah dapat lingkar jadar ukur lingkar lingkar jari pinggang setelah dapat lingkar pinggang ukur bagian lingkar panggul untuk kebawah nanti mengikuti dan sekali lagi diingat untuk mendapat sambungan untuk mendapat sambungan ini ya ini kan ada sambungan gamiskan kalau ada muda ada sambungan nah itu ibu ukur patokannya seperti ini rata-rata ya dari garis baru dari garis baru diukur ke bawah nah seperti ini rata-rata orang Indonesia ya kalau orangnya kecil kalau ukuran M itu paling-paling sekitar 3837 ya kalau ukuran M kecil kalau ukuran agak standar L misalkan buat 40 ya 40 41 itu standar seperti itu ya kalau untuk ukuran orang gemuk orang gemuk big size ya rata-rata 42 43 44 ya karena dia kan biasanya perutnya ini agak buncit sedikit kalau orang gemuk kan seperti itu ya tanpa bodi maaf ya yang itu tidak saya menyinggung tapi ini apa adanya saya bicarakan ya begitu nah disini dapat padua setelah dapat itu terus kerahnya mau dibuat sanggih mau dibuat bulat dibuat apa itu tergantung kita untuk mengolah cara mengolah cara mengolahnya ya kerahnya sanggih terus polanya nanti seperti apa ya ini ada rompinya intinya itu harus bisa membuat pola dasar dahulu oke nanti saya langsung cara pembuatan pola ya nanti kita langsung cara pembuatan pola dasarnya langsung